selamat menikmati selamat menikmati kejutan nah tapi pasar akan berfutasi sebelum selama dan juga setelah election nah tinggal pengisian salahnya adalah kita tidak tahu sama sekali hasil ini akan dirilis kapan setahu saya hasilnya belum akan diketahui setelah satu bulan setelahnya nah di harian Forbes juga mengatakan history repeat itself bahwasannya stock market selalu mengenai setelah setiap adanya return election di sejak tahun 1950 anda bisa lihat disini bagan S&P 500 yang menunjukkan total return satu tahun setelah midterm election dan ternyata rata-rata meningkat sangat pesat lalu kemudian di table berikutnya adalah terkait dengan total return dua tahun ya ini sejak midterm election di tahun 1950 sampai 2018 so sebetulnya kita sudah sempat membahas hal ini di live streaming jumat sewaktu saya belum berangkat ke London so inilah yang akan menjadi kesempatan kita setelah midterm election seharusnya window dressing itulah kesempatan anda untuk meraih ataupun memanfaatkan market sampai at least mungkin saja menjelang natal atau after natal tapi bukan sampai akhir tahun karena kita masih tetap atau market masih tetap dihantui dengan kehadiran resesi so tunggu apa lagi inilah kesempatan untuk anda semua selamat menikmati